Menyambut pesta kesenian Bali PKB ke-41 di Kabupaten Badung, berbagai lomba saksi-seksi kewanitaan digelar. Salah satunya adalah lomba dari Rejang Sari yang berlangsung di Jabopura Lingga Buwana Pusat Pemerintahan, Mangupraja Mandala, Kabupaten Badung. Lomba ini diikuti oleh seluruh organisasi kewanitaan di Kabupaten Badung, Ikatan Bidan Indonesia, Cabang Badung, Bayangkari, dan Kodim Badung. Serta perwakilan dari masing-masing kecamatan. Selain lomba tari Rejang Sari, berbagai lomba lainnya digelar. Seperti merangkai bunga dan janur yang dibagi menjadi beberapa kriteria. Di antaranya lomba gebogan untuk upacara dewayadnya, lomba membuat badan rayas cita sakti, lomba membuat ketupat, lomba merangkai bunga meja, dan lomba gebogan kreasi untuk dekorasi. Lomba kuliner juga digelar, di antaranya lomba membuat jajan laklak, jajan cerorot, dan lomba membuat tum ayam. Ikut ares dan lomba masak serba ikan. Ketua Seksi Kewanitaan PKB Badung, Nyonya Seniasi Giri Praste, mengatakan, tujuan dilaksanakannya lomba-lomba seksi kewanitaan, termasuk lomba tari Rejang Sari, dalam rangka menyambut PKB ke-41, adalah melestarikan adat istiadat dan budaya Bali. Tari Rejang Sari merupakan salah satu tarian sakral, yang dipentaskan dalam upacara keagamaan. Pihaknya optimistik, bila lomba-lomba yang diikuti seluruh organisasi kewanitaan dan perwakilan dari masing-masing kecamatan dapat melestarikan tarian, khususnya tari Rejang, dan dapat menerapkannya ke PKK desa dan Banyar, serta generasi muda. Kedepan pihaknya juga ingin kegiatan seperti ini menjadi agenda rutin tahunan di Kabupaten Badung untuk menyambut Pesta Kesenian Bali. Dari tujuan ada lomba Rejang Sari ini, yang ada dengan kaitan adat istiadat dan budaya Bali. Karena kami sampai setiap 6 bulan sekali, selesai-selesai keinginan Bungo, Kayangan 3, semua menarikan tari sakral. Ini tari sakral, tari keunggungannya di Kuro-Kuro. Tujuan kami untuk melestarikan tari ini bersama aku akhir, kami ingin ibu-ibu datang biar bisa untuk bayang di suang-suang banyak di masing-masing Kuro-Kuro sendiri, dan bisa melepaskan ke PKK desa dan anak-anak generasi muda. Karena kami sangat optimis dengan adanya lomba Rejang Sari ini, biar tidak guna untuk di Bali, khususnya di Kabupaten Badung. Karena bagian tentu, ada kegiatan, kegiatan manusia, kegiatan, 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 kegiatan. Tim juri penilai dalam lomba ini berasal dari Institut Seni Indonesia Isiden Pasar, diantaranya Ida Ayu Wimbe Ruspawati, Cok Istri Putra Padmini, dan Iketut Renang. Acara ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Wayan Adi Arnawo, Ketua Sesi Kewanitaan PKB Badung Nyonya Seniasi Giri Praste, Nyonya Kristiani Suyase, Nyonya Rasniati Adi Arnawo, Ketua Gatriwara Nyonya Ayu Suartini Parwate, dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung, serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung.